Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Inspirasi Bisnis Kuliner Sang Sobat Dapur Eh, bukan Channel Sobat Dapur Sang Pemberi Inspirasi Bisnis Kuliner Jadi, hari ini Bang Sobat mau bikin Itu bikin Stik, singkong, keju KFC, kriuk, garing Apa ya, crunchy Apa ya, kayak gitu Ya, ini singkong nih Tadi Bang Sobat beli 1 kilo Singkongnya Ini singkong dipotong-potong kecil Dari 1 kilo kita potong-potong itu Jadi 25 potong Ini, kalau dihitung-hitung Bahannya cuma Berapa ya, habisnya tadi sekitar 15.000 Karena emang bahannya gak ada yang mahal ya Singkong 1 kilo cuma 5.000 Malah kalau di kampung Bisa tinggal nyabut doang kali ya Atau paling mahal 3.000 Kalau di kampung Tapi ini di Jakarta Anggerang ini masih Kisaran 5.000 Sekilo Dan bahan-bahan lainnya Ini udah dihitung Sekitar 15.000 Wah 15.000 Yang bakalan Kalau dijual ya Satu singkong ini Kalau udah disulap Udah menjadi sebuah stick KFC Ini bisa dijual 2.000 Itu sekitar Jadinya 50.000 Modalnya 15.000 Jadinya 50.000 Untungnya berapa tuh Ini Bakalan cepat Jadi orang kaya Langsung aja nih Ini bahan-bahannya nih Nih Bang sobat Kasih tau Ini Terigu Setengah kilo Terigu protein Tinggi Ini pakai terigu yang curah Ini Setengah kilo Cuma 4.500 Murah kan Nah ini Garam Ya garam mah Nggak mahal ya Ini garam Terus ini Panili bubuk Sama soda kue Ini kalau di total-total ini Cuma sekitar Apa Seribu perak Nah ini yang agak mahal Susu bubuk Ini cuma Satu sendok makan Ini sekitar Lima Apa Seribu perak Terus ini juga Garam Ini untuk Ngerendam Singkong ya Sama air Ini air putih Gratis aja deh Nggak beli Itu kan Ini juga pakai air putih Dah tuh Murah banget ya Bahan-bahannya ini Cuma 15.000 Ya udah termasuk Sama minyak Yang bakalan Dikurangi nanti Ya tapi kan Minyak gak habis Semua Bekurangnya minyak Gitu kan Udah di Di total Nah Sekarang langsung aja Kita buat Ya untuk Pembuktian Bahwa Bisnis Singkong Keju Mekar Yang dibuat Sepacam KFC Itu sangat Menguntungkan Gu Ya ini dia Ini Kita akan Taruh dulu Di sini Untuk Pencampuran Bahan-bahan kering Ya ini terigu ya Terus ini Susu Bubuk Susu bubuk Terus ini Ada soda kue Jadi Satu Garam Sama Vanili Bubuk Ini yang pertama Kita lakuin Pertama Cuci dulu Tangan bersih Ya udah bersih Tangan baru Kita boleh Ngaduk-ngaduk Ini Berhubung Sarung tangan Bang sobat Udah habis Terpaksa kita Gunain tangan Tanpa alas Tapi Don't worry Be heavy Karena ini Udah bersih Ini udah Udah kecampur kan Nah sekarang Kita mau Ini Kita goreng dulu Nah ini Minyaknya Udah Bang sobat Panas Ini Singkong Ini ya Ukurannya Jadi kecil-kecil Kayak gini Ini Minyaknya Boleh Kameramen Digeser Biar Kelihatan Nah ini Kita masak Sampai Setengah Mateng Setengah Mateng Lebih Dikit Jangan Terlalu Ini Mateng Karena Takutnya Nanti Kalau di Rendam Di air Bakalan Jadi Kempukan Atau Bisa jadi Ancur Gitu Jadi Warnanya Agak Kekuning-kuning Apinya Apinya Sedang Aja Kalau Ngoreng Ini Sambil Ini Kita Tunggu Dikit Lagi Ini Siapin Dulu Ini Air Buat Ngerendam Ini Ini Cuma Dikasih Ini Aja Sih Garam Kita Kasih Garam Sama Air Untuk Ngerendam Nih Oke Masuk Masuk Taduk Dulu Jadi Nanti Singkong Ini Sendiri Sensasinya Kita Buat Manis Manis Ada Sedikit Rasa Asin Asin Nah Ini Ini Kita Lihat Dulu Ini Warnanya Agak Bekuning Kuning Kita Tidak Sampai Matang Banget Sudah Bisa Kita Angkat Ya Kita Angkat Kita Tiris Terus Kita Cemplung Ke Air Garam Ini Kita Buat Setengah Matang Setengah Matang Lebih Dikit Nah Ini Ini Kita Goreng Lagi Tim Matin Dulu Apinya Tirisin Dulu Sebentar Ya Habis Itu Kita Langsung Masukin Ke Air Nih Air Yang Sudah Dini Siapin Kita Kelupin Sini Semuanya Tunggu Sampai Dia Menyerap Air Ini Jadi Nih Kayak Mekar Gitu Lihat Lihat Perhatikan Ya Sudah Mulai Mekar Cuma Berapa Detik Aja Tuh Lihat Tuh Ya Sudah Mekar Tuh Cuma Berapa Detik Aja Singkong Singkong Udah Ketawa Jadinya Lembut Dalamnya Singkong Bagus Langsung Pada Mekar Kita Tirisin Jangan Masukkan Tepung Masukkan Masukkan Langsung Masukkan Tepung Setelah Ditirisin Ayam Bawa Terlalu banyak Bawa Masukkan Semua Bisa Setengah Kalo Emang Takut Kebanyakan Biar Hasilnya Bagus Masukkan Penepungan Ini Kalo Bisa Jangan terlalu banyak Jadi mendingan Aik Stapet Jadi Segini Dulu Kita Taburkan Tepung Kering Nah Udah Ya Sekarang Kita Mau Taruh Disini Nah Ini Taruh Disini Terus Kita Mau kasih Sekali Pencelup Celupannya Air biasa Ayo Ini Ayo Ini Ayo Ayo Celupi Ke Air Air biasa Tidak ada Air Tambahan Apa-apa Air Biasa Nah Ini Tiris Nah Ini Sambil Minyaknya Dipanasin Oh Jadi Kerjanya Kita harus Penuh dengan Persiapan Sudah Sudah Tiris Masukkan Ini Kesini Tup Ini Kita Aduk-aduk lagi Aduk-aduknya Awas Hati-hati Singkong Ini Udah Empuk Jadi Jangan Sampai Dia Hancur Penuh Dengan Perasaan Kelembutan Kayak Ini Lagu Ini Singkong Kalau Dalam Bahasa Inggris Ini Sing Artinya Nyanyi Lopong Itu Orang Orang Utan Bukan Tidak Sampai Dua Kali Masukkan Pencilup Cukup sekali Sekarang Kita Mau goreng Perhatikan Kita Gebuk-gebuk sedikit Supaya Tepungnya Tidak terlalu banyak Kebawah Tidak Sampai Masukkan Lalu Sudah matang Sudah keriting Sudah kriuk Sudah kriuk Angkat Dini Hasilnya potongnya kecil-kecil setelah digoreng dua kali akan direndam juga jadi mekar ini hasilnya ini hasilnya stick singkong keju mekar kepsi panjang banget lihat ya sampai ketuk-ketuk caranya begini ini kita taruh disini ini satunya bisa dijual Rp2.000 kalau di singkong kayak gini tadinya kecil-kecil tapi setelah di kasih rendaman air itu jadinya gede satu kemasan gini terserah dia mau belinya berapa? mau beli 5 bisa bisa banget ini 5 ya tuh ini jadi ini kita kemasan kayak gini nanti kita kasih topping 5 x 2 Rp10.000 sedang nih jualnya segini nih Rp10.000 udah singkong dibuat setik ala kepsi mekar pakai keju ini udah pokoknya udah paling mantep jadi ini udah kayak gini langsung kita kasih topping nah ini dong sobat mau pakai coklatos coklatos ini kan murah meriah ya ya deh tau deh suka beli ini coklatos cuma di sedua nah ini kita mau kasih taburan disini nih dia suka coklatos jadi ditabur gini nih oh ya tuh tabur sampai kebawah jadi ini singkong eh rasanya nih kita buat manis ini mantep ya terus kalau yang ini mau dikasih milo ini ini ya udah di endorse nih jadi mudah-mudahan aja nih ntar produk milo ngeliat terus jadi dia mau endorse ya ngarep nih kita kasih milo ini ini kan susu susu coklat ini toppingnya kayak gini kalau ada yang bilang nggak enak mungkin dia boong bukannya boong ini aneh seleranya aneh mungkin nah ini 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 kasih keju wusss kasih keju kayak gini terus kasih juga susu dong karena ini kan ini nya manis waaah kamennya ini susu lagi deh waaah udah tuh ini kameramen boleh dipotol dulu tuh singkong kecil jadi gede keriting gini ini original aja kalau dimakan bismillah hmm yang original juga originalnya aja udah enak garing loh ya ini bener-bener garing ini loh yang bikin enak banget tuh kayak singkong Thailand jadi kalau singkong Thailand tuh ini nya tuh dalamnya lembut banget tuh eh singkongnya tuh tuh karena ini teknik gorengnya itu tadi direndam itu jadinya singkong itu jadi lembut banget jadi kayak macem bubur gitu masya Allah ini loh ini loh percaya gak sih lembut banget tuh tuh hmm gila udah kayak apaan ya kayak lem lem lembek banget makannya harus begini hmm enaknya hmm hmm ngiler gak hmm gak ngiler mah temangatan hmm emang enak banget hmm eh ya enak kan ntar aja ya nyobainnya hmm nyobainnya di rumah bikin ya biarpada ngiler ntar ngan bikin hmm soalnya kalau ini belum ada yang jual muter-muter deh ya daerah Jakarta kayak daerah mana Tangerang itu ini model kayak gini singkong dibuat kayak begini ya itu belum ada yang jual belum ada coba deh ya diberaniin siapa yang lebih cepat jualan begini ini bakalan rame gitu menurut feeling institusi bang sobat ya sebagai jiwa entrepreneur yang ahlinya ahli ya ini pak gondal gandul itu ya pokoknya kayak gitu tuh ini inspirasi banget udah ya sampai disini dulu ya videonya jangan lupa yang belum subscribe di subscribe terus di like ya terus di komen di share terus di ig-nya sobat dapur di follow terus dimakan lagi sampai disini dulu makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak banget terre air che tier selamat menikmati